Selasa pagi, pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran pemilu dalam tablik akbar di Solo dengan tersangka Selamat Ma'arif resmi dihentikan. Polisi bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu menyatakan Selamat Ma'arif tak penuhi sejumlah unsur pelanggaran pemilu. Alasannya, unsur niat laku dinilai tak terpenuhi karena tersangka tak kunjung memenuhi panggilan penyidik. Sementara masa waktu penyidikan 14 hari telah habis. Selanjutnya, terdapat perbedaan penafsiran makna kampanye antara sejumlah ahli dengan KPUD Surakarta. Sehingga kasus ini tak bisa dilimpahkan kekejaksaan. Sebelumnya, Selamat Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pidana pemilu saat berbicara di tablik akbar PA212 di Solo pada 13 Januari lalu. Ia sempat dipanggil penyidik sebanyak dua kali namun tak pernah hadir. Dari hasil pembahasan tersebut, maka diperoleh suatu keputusan bahwa kasus tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana pemulut. Terima kasih. Terima kasih.